Intro Anggota Kodam 1 Bukit Barisan yang diperiksa soal ikut mayor dari Hasibuan menggeruduk Polresta Besmedan akhirnya bertambah dari yang sebelumnya 13 orang menjadi 22 orang Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Riko Siagian menegaskan jumlah tersebut bertambah sebanyak 9 orang buntu dugaan unjuk kekuatan atau show of force mayor Dedy Riko menyebut belum ada sanksi yang dijatuhkan kepada para personel tersebut atas aksi tak etisnya kepada penyidik Polresta Besmedan itu Ia menyebut hingga saat ini Jumat 11 Agustus 2023 proses pemeriksaan terhadap para anggota itu masih berjalan di polisi militer Kodam 1 Bukit Barisan terus berjalan Kapendam bahkan menyebut saat ini Mayor Dedy dan Kepala Hukum Kodam 1 Bukit Barisan Kolonel Muhammad Irham Janatung masih diperiksa oleh Puspom TNI AD di Jakarta Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Setelah mengetahui keponakannya ditahan Dan DFH melaporkan kepada atasannya dalam hal ini Kakum Dam Bukit Barisan untuk dapat difasilitasi memberikan bantuan hukum kepada keponakannya tersebut Selanjutnya, DFH mengajukan surat tertulis kepada Kakum Dam pada tanggal 31 Juli 2023 untuk diberikan fasilitas bantuan hukum Dalam proses hukum yang dihadapi oleh Saudara Ahmad Rosit Hasipuan Di Polres Tabes Medan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!